Oke guys jadi di video hari ini aku mau ngasih tahu kalian gimana cara memfungsikan dua soket yaitu lampu stop belakang dan double stutter di masterm non-name untuk pemasangan PCX150 guys ya untuk masterm non-name itu switch rim nya berbeda dengan orinya PCX ya atau masterm ori bawaan PCX itu switch rim nya berbeda kalau punya masterm non-name itu seperti ini jadi dia cuma punya dua soket sedangkan kalau PCX150 orinya itu kayak gini ada empat soket yang atas ini untuk lampu stop terus yang bawah ini untuk double stutter nah jadi karena punya masterm non-name itu cuma ada dua soket jadi salah satunya pasti dilepas guys dan enggak terpasang gitu kan jadi otomatis salah satunya enggak berfungsi jadi guys contohnya kayak pemasangan masterm non-name di PCX guys ini untuk lampu stopnya enggak aku pasang karena dia akan cuma punya dua jadi yang terpasang di masterm non-name ku ini cuma double stutternya guys dan itu pun aku harus ganti sekun guys ya soalnya kalau switch rim masterm non-name itu besarnya kayak gini soketnya nah jadi ini contoh sekun yang aku pasang guys ya ini aku pasangnya di sini soalnya kalau kita pakai sekun bawaan PCX itu kecil dia nggak bisa masuk ke yang besar sini makanya aku beli lagi dan aku ganti kayak gini guys ya bentar misalnya sendiri ini kan besar udah besar kayak gini jadi sekun ini udah bisa masuk ke soket milik masterm non-name ya jadi disini aku mau kasih tahu kalian kalau untuk soketnya yang terpasang di masterm non-name itu cuma soket untuk kan guys starternya terus yang enggak aku pasang itu untuk lampu stopnya desa ini aku kasih tahu kalian kalau misalnya disini itu yang terpasang di sini ini untuk soket starter desa atau sekun starternya disini aku pasang ke soketnya milik eh gak aku pasang ke sweet rim milik masterm non-name terus disini yang enggak terpasang eh nombor stopnya ini aku kasih tahu ya terbesar aku ambilin ini aku tutup kayak gini supaya kalau hujan tuh dia enggak kena air guys atau pas waktu dicuci guys ya ini aku tempatin kayak gini aku tutup biar kayaknya enggak masuk jadi kalian bisa lihat ini ya ini tuh sekun yang enggak aku pasang ke masterm non-name soalnya masterm non-name itu eh sweet rimnya cuma ada dua soket guys disini yang aku pasangnya cuma double starternya guys terus yang aku lepas itu untuk lampu stopnya jadi ini enggak fungsi dia ya enggak jadi kalau aku mau ngerem pakai rem kiri itu lampu stopnya enggak menyala guys menyala itu aku harus pakai rem sini baru biar menyala lampunya nih sepenuhnya sama guys yang disini nah sama kan ini tuh untuk memang untuk lampu stop belakang lampu stop nih yang disini tuh untuk yang starter jadi yang terpasang disini cuma starternya guys ya guys jadi langsung aja kita coba satu-satu guys ya yang yang pertama kan ini udah terpasang double starternya jadi kita coba yang ini double starter habis itu kita coba yang masih untuk pengereman depannya guys ya oke langsung aja guys Oke jadi kita langsung aja coba untuk double starternya itu fungsi atau tidak yo 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 users ya oke dan yang berfungsi tadi cuma double starter nya aja sedangkan untuk lampu stopnya enggak terpasang nah sekarang gantian guys sekarang untuk double starter nya kita lepas terus rem ini kita pasang guys ya kita coba ini kita lepas nah oke ini jadi ini untuk sepun double starter nya udah aku lepas guys ya kayak gini kalau aku lepas sekarang tinggal kita eh pasang yang lampu stopnya gantiannya ya jadi ini udah terpasang gajah kalau udah bisa lihat sendiri guys kalau ini udah terpasang ya terus ini tuh double starter nya udah kita lepas dan sekarang kita tes lagi guys kita tes lagi oke jadi kalian bisa lihat sendiri jadikan lampu stopnya tuh nyala guys ya kalau kita pasang sekunnya di suitrem sini cuma disini kita nggak bisa pasang double starter nya nah jadi disini aku baru kasih tahu ke kalian gimana cara mengusin keduanya menggunakan satu suitrem guys gitu guys ya oke jadi seharusnya yang kita pasang di suitrem mastermonium ini yang kita pasang sekunnya lampu stopnya guys terus untuk yang nanti kita akalin gitu dan caranya langsung aja aku kasih tahu guys jadi caranya tuh sebenarnya simpel banget guys ya ini tuh tinggal kita jemper aja guys ini karena pakai plat atau pakai besi gitu tancapin disininya nanti bisa dinyalain jadi disini aku pakai plat kecil gitu guys aku teku kayak gini ini tuh dari kalenglah segar guys ini kalengnya jadi tadi tutupnya sini aku potong tipis hebat gitu habis aku teku kayak gini guys ya selamat menikmati terus kalau udah kalian jemper kayak gini kalian kasih lakban semuanya guys supaya nanti nggak kena hujan gitu nah jadi kurang lebih caranya kayak gitu guys ya untuk lampu stopnya bisa menyala terus double staternya juga berfungsi guys jadi nggak perlu ganti switchrem guys ya caranya mudah banget tinggal kalian jemper aja bisa disininya udah bisa digunain keduanya ya 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 jadi udah selesai aku lakban udah aku simpan sini guys ya lu bisa kalian pakai penutup kayak gini juga dan nggak kena hujan ini tuh dari sedotan sebutan boba yang bisa ada tuh nih kita potong kecil terus ininya kita bakar gitu ya telah catin kita pasang kesini guys ya 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 ya